Aku kerja horokoso, sebagainya lain nggak apa-apa. Minimal anak saya bisa tak sekolah lagi. Karena melihat kondisi Tamba Lorok yang dulu itu kesannya kumuh, kemudian kotor, dan dengan adab program dari Pak Jokowi, Tamba Lorok mau dibangun kampung wisata bahari. Pembangunan ini murni untuk membuat Tamba Lorok. Jadi lebih indah, lebih sehat, lebih nyaman. Sementara ini yang baru pembangunan yang berjalan ini Sipel sudah selesai. Sebelum ada pembangunan Sipel ini, itu nelayan memang agak kesusahan dalam hal mau berangkat ataupun pulang. Kemudian dengan adanya program apa dibangunnya Sipel ini, nelayan mau berangkat jam berapapun, nggak masalah, nggak takut dengan adanya air surut. Kemudian program yang berjalan sekarang adalah pembangunan jalan selebar 20 meter itu, dengan rizian jalan 5 meter, taman 8 meter, jalan lagi 5 meter. Dibangunnya pasar dua lantai itu untuk mengakomodasi pedagang yang kemarin jualan di jalan dan sebagainya. Nah ini mau dibangun pasar biar serta tak rapi. Karena tampak lorok ini mas, kota seperti ini, daerah yang kumu seperti ini. Semua pejabat dari RI1, Kapolri, Menteri dan sebagainya. Kalau Pak Camat, Pak Lurah itu sudah, Pak Wali hampir seringlah mengadakan kegiatan di sini. Jadi saya berharap dengan adanya kunjungan orang-orang besar itu juga imbasnya bisa merubah. Kampung tampak lorok yang dulunya kumuh, yang dulunya kotor, bisa tetap rapi, sehat. Yang paling utama adalah perekonomian daripada nelayan ini bisa meningkat lebih baik. Itu harapan dari warga tampak lorok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!